Pimpinan FPI Habib Rizik disebut sudah memiliki tim swap test COVID-19. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Ia meminta polisi berserta Pemprov DKI Jakarta agar tak mengistimewakan Rizik dengan menawarkan swap test. Dilansir oleh Tribunews.com pada Senin 23 November 2020, Aziz enggan mengungkapkan apakah Rizik sudah menjalani swap test atau belum. Ia menyebut hal tersebut adalah urusan pribadi yang tidak perlu dipublikasikan. Menurut Aziz, hasil swap test untuk mendeteksi COVID-19 hanya perlu diketahui oleh pihak lain jika memang Rizik hendak melakukan kegiatan yang mensyaratkan bukti hasil swap test, seperti saat bepergian dengan pesawat. Aziz hanya memastikan bahwa Rizik saat ini dalam kondisi sehat. Aziz menyarankan agar pihak kepolisian fokus mengurus penularan COVID-19 di tahanan Mabes Polri. Ia mengkhawatirkan kesehatan sejumlah simpatisan Rizik yang sedang ditahan di rutan Mabes Polri karena terdapat sejumlah tahanan yang positif COVID-19. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!